Balik lagi lor, kita di Borgol. Polresta Jambi berhasil menangkap komplotan pelaku pembuatan simpalsu. Ada 200 simpalsu yang telah dicetak. Dan kemungkinan akan bertambah jumlahnya. Kemana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bang Jek. Kepala Polresta Jambi, Kompes Pol Eko Wahyudi, dalam keterangan resminya Kamis 9 Februari 2023 mengatakan. Komplotan pembuat simpalsu tersebut berjumlah 3 orang, masing-masing berinisial MA 53 tahun, M 40 tahun, dan RH 46 tahun. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Simpalsu ini diketahui oleh pihak kepolisian saat sedang menertibkan angkutan truk batu bara. Saat pemeriksaan pengemudi polisi menemukan simpalsu yang digunakan oleh Sopir, bermulai dari 1, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 tersangka. Menurutnya berdasarkan pemeriksaan terhadap para tersangka, diketahui MA 53 tahun warga Kelurahan Palmera, Kota Jambi, menerima perintah dari RH 46 tahun yang merupakan ketua, untuk mencari korban yang ingin bekerja sebagai Sopir Truk Batu Bara, dan Sopir Truk DPT Mandiri Oil Service yang merupakan perusahaan piktif, di mana para korban diwajibkan memiliki SIM B1 umum. Adapun tarif yang ditetapkan oleh tersangka mulai dari Rp 1.300.000 sampai Rp 1.700.000, adapun pengeditan simpalsu tersebut tersangka menggunakan Photoshop untuk membuatnya semirip mungkin. Pembespol Eko Wahyudi juga mengatakan, modus penipuan ini sudah berjalan kurang lebih selama 9 bulan terhitung sejak Mei 2022, dan berdasarkan keterangan dari pelaku, selama 1 bulan mereka bisa mencetak sekitar 25 SIM, dan selama 9 bulan tersebut, tersangka sudah mencetak sebanyak 200 lebih SIM palsu, dan kemungkinan akan bertambah bukan hanya SIM, tersangka juga mencetak STNK dan KTP palsu. Dengan kasus pemalsuan surat atau penipuan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 263 KUH Bidana atau pasal 378 KUH Bidana, sebagaimana dokumen yang dipalsukan tersebut, ada beberapa item, yang pertama adalah SIM, kemudian surat sekolah di STNK, KTP, sampai dengan surat pembebasan atau surat perpasahan. Saat melalui lintas Polis Tajami, melakukan penertiban truk angkutan batu barat di wilayah Kota Tajami, pada saat melakukan penertiban, dan melakukan pemberhentian terhadap beberapa supir yang membawa truk, itu ditemukan supir yang mempunyai SIM, indikasinya bahwa SIM itu palsu. Sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap kasus ini. Tiga tersangka akan dikenakan pasal 263 KUH Bidana atau pasal 378 KUH Bidana tentang tindak bidana pemalsuan dengan ancaman 6 tahun penjara. Bazil, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.